Selamat datang kembali, masih terkait dengan fungsi logika pada Microsoft Excel dan pada video ini kita akan bahas mengenai fungsi OR Nah fungsi ini akan menghasilkan nilai logika ya, true atau false Jadi fungsi OR itu akan menghasilkan nilai true jika salah satu atau ya semua kondisi yang diuji terpenuhi Nah sedangkan false itu akan dihasilkan jika semua kondisi tidak terpenuhi Nah misalnya Ini akan saya contohkan hasilnya di sel D4 ya Dimana disini kita akan membandingkan nilai dari sel B4 dan nilai dari sel C4 Nah di sel D4 ketik sama dengan Kemudian fungsi OR lalu buka kurung Nah setelah buka kurung, yang diminta itu nilai yang akan kita uji Kita akan uji berdasarkan nama sel Klik sel B4 Kemudian kita akan menggunakan operator perbandingan sama dengan Jika nilai dari sel B4 sama dengan 80 Titik koma Atau nilai dari sel C4 Klik sel C4 Sama dengan 80 Lalu tutup kurung Nah kalau saya enter disini Maka tentu dia akan mengembalikan nilai true Ya kenapa? Karena semua kondisi ini Ya semua nilai yang ada pada sel B4 dan sel C4 Itu terpenuhi Ya dimana nilai dari sel B4 sama dengan 80 Atau nilai dari sel C4 sama dengan 80 Maka tentu dia akan mengembalikan nilai true Nah tapi kalau misalkan disini Biar nilai dari sel C4 Saya ganti 90 Kalau saya enter Nah masih mengembalikan nilai true Kenapa? Padahal jika kita lihat kondisinya disini Nilai dari sel C4 Itu sama dengan 80 Nah sementara disini Nilai sel C4 adalah 90 Nah jadi tetap dia akan mengembalikan nilai true ya Karena salah satu Dari kondisi ini itu terpenuhi Yaitu 80 Ya jadi akan menghasilkan nilai true Jika salah satu ya atau semua kondisi yang diuji terpenuhi Nah sedangkan false Itu akan dihasilkan jika semua kondisi tidak terpenuhi Nah kalau saya ganti Ya ini kan 80 dan 80 Kalau saya ganti disini Untuk nilai dari sel B4 Saya ganti 70 Lalu saya enter Maka dia akan mengembalikan nilai false Ya kenapa? Karena semua kondisi ini Itu tidak terpenuhi Ya jadi intinya Fungsi odd itu akan menghasilkan nilai true Jika salah satu Atau semua kondisi yang diuji terpenuhi Ya sedangkan false akan dihasilkan jika semua kondisi tidak terpenuhi Atau kita bisa mengujinya menggunakan operator perbandingan Lebih besar sama dengan ya Dan ini akan saya contohkan di sel D5 Ketik sama dengan Kemudian fungsi odd Lalu buka kurung Setelah buka kurung Nilai yang akan kita uji Yaitu nilai yang ada pada sel B5 ya Kali sel B5 Kemudian kita akan gunakan operator perbandingan Lebih besar sama dengan Ya lebih besar sama dengan 80 Pisahkan dengan titik koma Atau nilai dari sel C5 Ya klik sel C5 Lebih besar sama dengan 90 Lalu tutup kurung Nah sampai disini Tekan tombol enter di keyboard Nah tentu dia akan mengembalikan nilai true ya Kenapa? Karena semua kondisi yang diuji ini Itu terpenuhi Yaitu dimana nilai dari sel B5 Lebih besar sama dengan 80 Atau ya Nilai dari sel C5 Lebih besar sama dengan 90 Nah kalau saya ganti disini 95 Nah tentu Dia tetap mengembalikan nilai true Kalau saya ganti disini 45 Nah Pasti mengembalikan nilai true Kenapa? Ya 95 Di atas 90 Kalau saya ganti 60 Baru dia false Ya kenapa? Karena Kedua kondisi ini Itu keluar dari Pengkondisian Ya atau keluar dari Nilai yang diuji Ya jadi kalau kita lihat Ya fungsi ini Kebalikan dari fungsi N Yang pernah kita bahas Di video sebelumnya Ya jadi begitu mengenai fungsi All pada Microsoft Excel Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton!